Sebelumnya LG mau ucapin terima kasih banyak nih buat temen-temen yang udah komen dan udah saranin buat LG bahas konsol-konsol apa berikutnya. Kebetulan kemarin LG dapat beberapa saran dari temen-temen dan mungkin untuk video-video LG berikutnya akan LG bahas yang temen-temen saranin. Kita mulai dari salah satu komen temen Bang Joms, yaitu dia mau LG bahas Gamebox seri berikutnya dari K5, yaitu Gamebox K8. Karena salah satu temen kita mau LG untuk bahas konsol ini, jadi kali ini LG akan bahas konsol Gamebox K8 ini. Dengan desain yang berbeda dan pastinya lebih compact. Penasaran seperti apa detailnya? Let's play game! Halo guys, welcome back to our channel. Sekarang LG mau bahas seri berikutnya dari Gamebox K5, yaitu Gamebox dengan seri K8 ini. Namun dengan desain yang berbeda dan juga lebih compact tentunya. K8 ini memiliki desain berbentuk persegi panjang dan terdapat cekungan-cekungan pada bagian atas konsolnya untuk menyiasati jari kita agar lebih nyaman aja megangnya gitu. Oh iya, buat kalian yang belum nonton review terkait K5, bisa klik link di atas sini ya. Tapi sebelum lanjut, buat temen-temen jomblo nih yang baru nonton atau yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar kita lebih semangat dalam buat video-video berikutnya. Atau non mamang? Lanjut ke bagian packaging dari Gamebox K8 ini. Secara keseluruhan sih, nampaknya packagingnya ini tidak jauh berbeda dengan seri K5 sebelumnya. Namun dengan warna dan juga penempatan tulisannya saja yang berbeda. Menggunakan bahan material karton berwarna biru untuk seluruh bodinya, dan pada bagian depan dan belakang boxnya, terdapat penampakan konsol, stick, tulisan Gamebox yang dipindahkan ke bagian kiri, dan di sampingnya juga terdapat seri dari konsol ini sendiri. Kemudian, pada bagian atas dan bawahnya, terdapat keterangan tentang kelengkapan paket penjualan. Lalu di bagian bawahnya, terdapat keterangan tentang LCD, dan juga spesifikasi dari konsol ini sendiri. Seperti biasa, pada bagian sisi-sisinya ini terdapat cacat, ya kayaknya sudah langganan saja gitu ya. Namun ada sedikit improve nih dari Gamebox K5 ini, yang dimana pas LG buka nih paket penjualannya, terdapat plastik yang membungkus konsol dari K8 ini. Dalam paket penjualan, kita akan mendapatkan kelengkapan sebagai berikut. 1 unit konsol, 1 kabel AV, 1 kabel EC, 1 buah user manual book, dan yang terakhir juga kita mendapatkan 1 buah screen protector agar layarnya tidak tergores. Masih sama seperti Gamebox K5 yang sebelumnya Bang Pichel Review ya, yang dimana dalam paket penjualannya hanya terdapat 1 buah controller saja. Masih PHP juga nih ternyata Gamebox. Lanjut ke bagian desain, bukan Gamebox namanya, kalau tidak menyematkan desain retro seperti biasanya. Secara tampilan luar, Gamebox K8 ini tampaknya berbentuk persegi panjang. Setelah juga masih menggunakan DNA yang sama dengan K5, yang dimana tombol-tombolnya ini masih mirip dengan Gamebox K5 sebelumnya ya, namun dengan penempatannya saja yang berbeda. Untuk bahan materialnya sendiri, Gamebox K8 ini menggunakan bahan plastik matte finish berwarna hitam di sekujur tubuhnya, yang beraksi tektur agak kasar gitu ya. Gamebox K8 ini juga memiliki beberapa varian warna, seperti warna hitam yang sekarang LG review, merah, biru, pink, kuning, hijau, dan masih ada beberapa warna lainnya yang tidak LG sebut dengan satu persatu. Fokus kepada bagian depan Gamebox K8 ini, terdapat satu buah tombol direct pad di sisi sebelah kiri, lalu di sebelah kanannya terdapat empat buah tombol action yang berwarna merah, kuning, hijau, dan juga biru. Kemudian, di atasnya terdapat tiga buah tombol, yaitu tombol reset, select, dan juga start. Beralih ke bagian bawah konsolnya, terdapat satu buah switch power untuk menyalakan dan mematikan konsolnya. Lalu di sisi sebelahnya, terdapat satu buah knob volume untuk mengecilkan dan membesarkan volumenya. Kemudian, di bagian atas konsolnya, terdapat satu buah port untuk charging, satu buah port EV untuk dikoneksikan pada layar TV kita. Dan kemudian, di tengahnya terdapat satu buah LED indikator yang akan menyalakan berwarna hijau saat kita menyalakan konsol dan berwarna merah saat charging. Namun, LED-nya ini agak kurang kontras atau cerah, jadi LG sendiri agak kesulitan untuk mengambil footage dari LED-nya ini sendiri. Lalu di bagian belakangnya, terdapat satu buah mono speaker yang terletak pada bagian kanan. Lalu di tengahnya, terdapat satu buah penyimpanan untuk baterai yang nanti bakal LG bahas di sesi berikutnya. Di bagian belakangnya ini pula, terdapat indikator untuk mengidentifikasi masing-masing port-nya. Secara dimensi, Gamebox K8 ini memiliki dimensi sebesar 13,4 x 6,1 cm dengan ketebalan 1,9 cm dengan berat seberat 98 gram. Nampaknya ini lebih ringan ya daripada Gamebox K5 yang sebelumnya yang berada pada 102 gram. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman jomblo nih yang baru nonton atau yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar kita lebih semangat dalam buat video-video berikutnya. Beralih ke bagian layar, pada Gamebox K5 ini, menurut klaim boxnya sih 3 inci ya, namun setelah LG cek layarnya ini berada pada 3,5 inci dengan glossy finish. Tidak jelas si layarnya ini menggunakan resolusi berapa, namun menurut pendapat LG, layarnya sudah menggunakan layar berwarna yang memiliki resolusi sebesar 320 x 240 piksel. Tidak ada kendala apapun pada layarnya. Layarnya ini terlihat jernih dan tajam pada saat LG tes bermain game, namun sayangnya pada Gamebox K8 ini juga kita tidak bisa mengatur tingkat kecerahan layarnya, sehingga kita harus puas dengan bawaannya saja. Namun yang menariknya adalah Gamebox K8 ini juga kita dapat koneksikan kepada layar TV kita dengan menggunakan kabel TV out yang sudah disediakan dalam paket penjualannya. Dan kita juga dapat memasangkan screen protractor yang terdapat pada paket penjualannya untuk menghindari layarnya tergores. Kemudian di sekeliling layarnya, terdapat bezel berwarna hitam yang berukuran 0,6 cm di keempat sisinya. Pada awal kita menghidupkan konsol ini, kita akan langsung disuguhkan dengan dua pilihan bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Seperti biasa, untuk navigasinya, kita dapat menggunakan tombol direct path, dan untuk masuk dan keluar, kita dapat menggunakan tombol start untuk masuk, dan reset untuk keluar. Kalau untuk navigasi cepat, kita dapat menggunakan tombol kiri dan kanan, biar nggak satu-satu banget gitu. Gamebox K8 ini memiliki total 500 game in one. Dan ketika LG cek, ada beberapa permainan yang double. Daripada kalian penasaran, berikut ini merupakan cupikan beberapa game yang ada di Gamebox K8. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada kendala apapun saat LG bermain game, layarnya terlihat jernih dan tajam, dan tombol-tombolnya juga terasa nyaman banget saat pesesi permainan. Namun sayangnya, kita tidak dapat menambahkan game lainnya, dan juga terdapat beberapa permainan yang double. Di bagian audio, pada Gamebox K8 ini, memiliki mono speaker yang terletak pada bagian belakang konsolnya. Jenis suara yang dikeluarkan adalah audio 8-bit yang LG rasa mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Untuk pengaturan volumenya, kita dapat menggunakan knob volume yang terletak pada bagian bawah konsolnya. Ketika LG test audionya dengan volume maksimal, berada di rata-rata 72dB dan maksimum 76,9dB. Lanjut ke bagian baterai dari Gamebox K8 ini, menggunakan baterai lithium-ion yang bertipe BL5C yang berkapasitas 1020 mAh. Menurut klaim dari boxnya sendiri sih, daya tahan baterai ini kalau kita mainkan secara terus-menerus dapat bertahan selama 6 jam non-stop. Dan untuk charging, Gamebox K8 ini memerlukan waktu sekitar 1 jam 30 menit dari kosong hingga penuh, yang akan disertai dengan indikator berwarna merah di bagian atas konsolnya. Paling yang menjadi kendala adalah sama seperti GK5 yang sebelumnya, yaitu tidak adanya indikator untuk status baterai sehingga kita hanya dapat mengira-ngira saja ya kan. Dan biasanya ketika baterainya mua hampir habis ya, layar pada Gamebox K8 ini akan meredup gitu atau jadi putih aja gitu. Overall, menurut pendapat pribadi LG, Gamebox K8 ini adalah sebuah game retro konsol yang cukup menarik untuk dimainkan. Harganya yang tidak jahat-jahat banget di dompet gitu. Dan juga tampilannya yang lebih compact dibandingkan dengan seri sebelumnya. Ditambah dengan kemampuan untuk menampilkan ke layar TV kita, menjadikan fleksibilitas lebih lah gitu. Buat kita yang mungkin merasa layarnya kurang gede. Kapasitas baterainya yang cukup besar untuk ukuran konsol retro, jadi kita tidak perlu khawatir gitu, sering-sering ngecharge atau cepat kehabisan baterainya. Paling menjadi konsert LG adalah tidak adanya indikator untuk baterai, jadi kita hanya dapat mengira-ngira saja status baterainya. Jadi paling itu aja review LG terkait dengan Gamebox K8 ini. Buat teman-teman yang tertarik akan konsol ini, siap-siap menegok kocek sebesar 100 ribuan saja. Dan nanti LG akan taruh link-nya di deskripsi di bawah ini ya. Ya buat kalian yang berminat aja gitu. Dan buat kalian yang tertarik untuk LG bahas game atau konsol yang lainnya, kalian bisa komen nih di bawah nih. Ya kan? Nanti LG bales. Kira-kira game atau konsol apa yang LG bisa coba bahas berikutnya. Kalian juga bisa mempertimbangkan nih, buat subscribe ke para channel Pichel Main Game. Dan buat kalian yang suka dengan gadget dan juga teknologi, bisa kunjungi channel utama kita yaitu Pichel Media Group. Jadi paling itu aja video dari LG kali ini. Babang Joms undiriri. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. I'll see you in the next video.